Pemirsa di hari kedua penyelenggaraan World Cyber Games 2024 yang digelar di ISPSD, Tangerang, dipadati pengunjung. Salah satu yang menjadi sasaran pengunjung adalah booth MNC Games and Animation. Beragam aktivitas dan game seru pun dapat dicoba secara gratis. Antusiasme pengunjung mulai anak-anak remaja hingga dewasa di hari kedua gelaran acara World Cyber Games 2024 Festival di ISPSD, Tangerang, cukup tinggi. Berbagai macam aktivitas dan game gratis yang tersedia di dalam booth MNC Games dan Animation juga di serbu pengunjung. Tak hanya itu, Kiko dan Bima S, dua karakter ikonik yang diproduksi MNC Animation, turut hadir memeriahkan event WCG 2024. Dalam kesempatan ini, Direktur MNC Animasi dan ESI Warren Hariputra Tanu Sedibyo turut menjajal permainan Hammer Time di booth MNC Games and Animation. Cukup menakjubkan ya, untuk hari kedua ternyata kartunya sama banyaknya, bahkan lebih banyak dari kemarin. Jadi, benar-benar kita cukup bangga sih untuk dapat ikut dalam acara ini. Harapannya tentunya kita mau game-game lokal maupun IP-IP lokal kita selalu maju ya, bisa dibanggakan dan lebih maju dari negara-negara lain. MNC Animation juga memberikan kejutan baru yang akan segera dirilis, yakni dua serial animasi terbaru. Titus The Detective akan rilis pada September 2024 di RCTI. Serta Zanna Whisper of the Volcano Isley yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia tahun depan. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat MNC Animation juga akan meluncurkan komik dari serial animasi Bima yang hadir pada platform Klaklik akhir tahun ini. Dari Tanggarang, Banten, Hadis Tia Arifa, Khoirudin, Ainews melaporkan.